oke halo, disini saya akan membagikan bagaimana cara untuk setting printer cab mac2 disini saya menggunakan label thermal 100x100 ya, ini yang lebih kecil sedikit 100x100 kita buka, ini yang 100x100 ya, 100x100 oke, kita nyalakan dulu printernya oke sudah nyala, nah disini kita buka penutupnya, ini ditarik ke depan kiri dan kanan ya, terus disini ada tombol hijau untuk mengadjust penjepitnya jadi tekan dan digeser ya kita pasang labelnya oke, masuk, sesuaikan terus ini melewati bagian bawah penjepit kertasnya penjepit labelnya ya, dan melewati sensornya ya nah, kita disini lewatkan aja sedikit ya, lewatkan sedikit disini setelah itu dipastikan semuanya sudah pas terus kita tutup nah, pas kita tutupnya itu tombol hijau ini harus ditarik ya karena ini adalah penahannya ditarik, baru ditutup ya, terus selanjutnya kita coba setting bagian LCD nya ini nah, kita masuk ke bagian printernya ya kita setting printernya terlebih dahulu kita masuk ke bagian option dengan cara menekan tekan dan tahan tombol ke kiri selama 3 detik oke, masuk ya terus kita pilihnya kiri kanannya ini ya kiri kanan kita pilih ke printer setting pilih pakai tombol ini jalankan widgetnya nah, ini print speednya itu kita semua normalkan aja head levelnya normalkan nah, ini dipilih label with gaps ya label with gaps terus kita mode nya itu direct thermal, karena kita menggunakan label thermal nah, terus untuk tier off nya ini disetting ke angka 15 dengan cara naik turun setelah itu posisi kuncinya harus pada posisi terkunci caranya gimana begini nah, posisi awalnya seperti ini kita kunci ya, ini yang penting nih udah itu kita save lanjutkan saja keluar keluarnya kita back pakai tombol diatas ya back pilih exit oke, setelah itu kita proses masuk proses kalibrasi nah, di kalibrasi nya itu di belakang tombol disini ya nah di belakang tombol disini nah, ini adalah tombol kalibrasi nya dekat dengan socket power ditekan dan tahan sebentar tombol ini maka akan masuk proses kalibrasi kita coba kita tekan dan tahan nah, dia sudah masuk proses kalibrasi oke, setelah itu tekan fit sekali nah, kita lihat posisi label nya posisi label nya sudah di ujung ya nah, kita tekan lagi tombol fit sekali oke nah, sudah di ujung berarti prosesnya sudah printer nya sudah siap nah, sekarang kita download driver nya masuk ke browser ya ketik www.cab.de di enter nah, kita pilih bahasa inggris terus pilih support and download di klik klik pilih pilih document and software ya scroll scroll ke bawah pilih pilih select marking label printers pilih printers yang mac1 mac2 kita ke bagian driver ya nah, download cb windows driver nya nah, kita tunggu sampai proses download nya selesai nah, kita sudah selesai di double click saja ya jalankan aplikasi ini eh eh ya print instalasi di jalankan double click tadi nah, kita tunggu nah, muncul nah, kita next ya pilih install printer driver terus kita menggunakan usb port ya kita cabut terus colok kembali nah, ketika sudah colok kembali dia akan terbaca otomatis nah, disini kita jadikan default saja tunggu sampai prosesnya selesai oke nah, sudah selesai ini seterusnya kita masuk ke division printer disini kita pilih driver nya klik kanan printer preference ya nah, disini kita menggunakan label ukuran 100 ke 100 berarti width dengan height nya itu di ubah ke 100 dan 100 setelah itu di apply nah, ketika sudah apply masuk ke event setup pre model nya direct thermal paper itunya label with gaps ya nah terus gap length gap length nya itu 3 nah, setelah itu sudah selesai semua kita apply dan ok kita masuk ke tokopedia kita kita cetak ya nah, destinasi nya pastikan ke cb mac2 ya driver yang kita install tadi terus more setting nya itu eh apa hmm margin nya margin nya itu non terus custom scale nya itu di angka yang kan 140 terus kita test test print ya nah, disini hasilnya ini hasilnya ya oke ok ok ok